Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris menyalurkan hak pilihnya di tempat Pemuta Suara atau TPS 32 RT21 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Joko, Kota Jambi. Ia mencoplos pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Dengan berstatus DPK, Al-Haris tetap dapat memilih lima kertas suara. Beginilah suasana saat Gubernur Jambi tiba dengan pakaian kedinasan lengkap putih dengan tanda pangkat. Gubernur Jambi Al-Haris menyalurkan hak pilihnya di tempat Pemuta Suara atau TPS 32 RT21 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Joko, Kota Jambi. Ia mencoplos pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Gubernur terlihat datang seorang diri karena sang istri, Hestidhar Haris, memilih di Kabupaten Merangin. Namun didampingi oleh sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman beserta beberapa OBD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan dirinya sengaja mencoplos pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Hal itu dikarenakan Al-Haris terdaftar sebagai daftar pemilik khusus atau DPK di TPS tersebut, dan baru pindah berdomisili KTP di Kota Jambi. Terpantau dengan status DPK, Al-Haris tetap dapat memilih lima kertas suara untuk calon presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jambi, dan DPRD Kota Jambi. Al-Haris berpesan pada pemilu ini perlu kejelian, di mana KPPS harus jeli dan sabar melihat karena waktu dipilih suara cukup lama. Ada lima pilihan lembar yang akan dicoplos, ini membutuhkan kejelian dan harus sabar KPPS. Saya sudah menggunakan kewajiban setaku warga negara, yaitu menggunakan hak pilih saya, mencoplos di TPS 32, di rumah tempat tinggal kami, rumah pribadi. Nah, saya kenapa pilih jam 12? Nah, saya DPK, dan saya baru pindah ke Jambi, KTP-nya, maka saya pilih siang, paginya baru warga umumnya. Nah, saya melihat memang kali ini pemiluan kita memang perlu kejelian, artinya KPPS mungkin harus jeli dan sabar melihat, sebab waktu dipilih suara cukup lama, yang cukup lama ada lima-lima pilihan lembar yang kita akan coblos. Nah, ini tentu membutuhkan kejelian, pemahaman memilih dan sebagainya, kemudian juga termasuk juga KPPS dan juga terus sabar. Ya sabar, ini saya lihat sehingga nanti bisa soarin, baru bisa menghitung suara. Terima kasih telah menonton!